Ya, pemirsa artis serba jauh Malaysia, Putri Ravasia, sempat hampir lumpuh akibat prank kursi yang akan didudukinya tiba-tiba ditarik seseorang. Lewat Instagramnya, Putri menggabarkan kondisinya kini sudah bisa berdiri meskipun menggunakan tongkat. Dilansir dari H-Metro, nasib pilu yang dialami Putri bermula ketika ia berada di lokasi syuting akhir Februari 2023 lalu di Beranang, Selangor, Malaysia. Namun, seorang anak yang berada di sana berbuat iseng dengan maksud untuk bercanda. Anak tersebut menarik kursi yang akan diduduki Putri sampai-sampai tubuhnya terjatuh dalam posisi terlentang. Tulang pinggul Putri pun mengalami retak hingga membuatnya tidak bisa duduk dan berjalan. Ibunda Putri, Fatin Aliza Salmi mengatakan putrinya mengalami mati rasa pada kaki dan inkontinensia, yaitu kondisi yang membuat seseorang tidak dapat menahan buang air kecil dan akhirnya mengompol. Di sisi lain, keluarga Putri sempat kecewa lantaran belum menerima permintaan maaf atau penyelesaian dari pelaku pereng tarik kursi. Putri sempat hampir mengalami kelumpuhan dan menjalani aktivitas sehari-harinya di atas kursi roda. Namun kini kondisi ia mulai membaik usai rutin melakukan fisioterapi. Lewat Instagram miliknya, Putri mengabarkan sudah bisa berjalan dengan alat bantu berupa tongkat.